Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan Kali ini hari Kamis 26 November 2020 Tepat pada kemarin kita memperingati 75 tahun hari ulang tahun guru Indonesia Jadi sudah tidak terasa perjalanan para guru bangsa ini untuk mendidik anak bangsa Nah hari ini Ika Pensu ingin mengadakan diskusi pendidikan berkaitan juga dengan momen historis 75 tahun guru Indonesia Nah tak lupa saya ucapkan kepada Pak Ihsan Kepada seluruh dosen-dosen kita tercinta di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan Selamat hari guru yang ke-75 Mari kita bangkitkan semangat untuk wujudkan Merdeka Belajar Nah baik saat ini sudah hadir bersama kita semua Di sini ada Bapak Ihsan Bapak Ihsan sahab Nasution MPD Beliau merupakan saat ini berperan sebagai dosen di jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Beliau merupakan lulusan atau Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2013 dan lulusan S2 Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret tahun 2016 Nah baik apa kabar Pak Ihsan Ya Alhamdulillah sehat Pak Tope Terima kasih sudah diperkenalkan Alhamdulillah saya maaf ya Ya artinya di sini memang kesehatan adalah hal yang paling berharga Supaya kita bisa selalu memulai aktivitas kita setiap harinya Baik terkait dengan tema kita Yaitu bangkitkan semangat wujudkan Merdeka Belajar Pak Ihsan kita undang di sini sebagai opening ceremony Kepada Pak Ihsan saya persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan pengantar Ya terima kasih untuk Pak Taufik di sini selaku moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam hormat saya kepada Ketua Ika Pensu di sini selaku Pak Taufik ya Dan pengurus-pengurus Ika Pensu yang terus menjalin kerjasama dengan jurusan pendidikan sejarah Untuk tetap menjalin keakrapan Dan membangun jurusan kita menjadi lebih baik Terima kasih juga telah diundang dalam diskusi Yang nanti akan dinarasumberi oleh Ibu Yusuf Pasanti Yang merupakan alumni kita juga Perwakilan komisariat untuk Ika Pensu Regional Jawa Tengah Oke, jadi pada hari ini materinya Bangkitkan semangat wujudkan Merdeka Belajar Mungkin ini tema yang sangat tepat pada saat ini Nah, apalagi pada masa pandemi Dimana kita dihadapkan dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring Dimana semangat mulai kendor Apalagi secara daring ya Pak Bapak Ibu pasti pun merasakan yang seperti itu Dimana gangguan jaringan Paket yang keluar banyak Kan seperti itu Bagaimana cara membangkitkan semangatnya Itulah fungsi kita sebagai guru Bagaimana memberikan motivasinya Bagaimana agar pembelajaran itu lebih menarik Walaupun dilakukan secara daring Dan kualitasnya tidak berbeda jauh Dengan kualitas pembelajaran pada saat tatap muka Apalagi di masa globalisasi saat ini Dimana teknologi itu merupakan sesuatu yang wajib kita gunakan Di dalam setiap sudut atau di setiap kehidupan kita Baik dalam sosial, politik, dan kebudayaan kita Bagaimana cara guru membangkitkan semangatnya Ya itu dengan cara memberikan inovasi-inovasi Dalam pembelajaran Ini saya bukan menggurui Tapi ya tentunya Bapak Ibu guru tahu Bagaimana ketika Anak-anak belajar sejarah Pasti mereka merasa Ah sejarah itu masa lalu Ngapain diingatkan gitu Ah ngapain dibahas Pak Masa lalu Itu kan seperti mantan Dibilangnya seperti itu Tapi mereka belum tahu Ya kan Pak Taukanik Mereka belum tahu Bahwasannya dari masa lalu itu kan kita bisa belajar Jadi harus bagaimana caranya guru Mempraktikkan pembelajaran itu lebih menarik Apalagi pada masa kurikulum yang terbaru ini ya Pak Kebetulan pas sekali momen yang dipilih Pak Menteri ini Mas Menteri ini Wujudkan Merdeka Belajar ya Kurikulum Merdeka Belajar Sebelum pandemi sudah di Enggak dicanangkan Kurikulum Merdeka Belajar Pas tiba-tiba Kena pandemi Sesuai rasanya gitu Macem enggak Macem bersambut lah Kurikulum tersebut Di sini mau tidak mau kita ya Mempraktikkan Mempraktikkan salah satu Teknik Merdeka Belajar itu ya Pembelajaran itu bisa dilakukan dimana saja Bukan hanya di ruang kelas Pembelajaran bisa sambil di rumah Bisa di outdoor Ya terutama pada saat daring ini kan Menggunakan jaringan internet Ada yang live Instagram Ada yang melalui Facebook Ada yang melalui WA Kemudian ada yang melalui Zoom Jadi ya Itu harus kita Sokong Terutama ya Pak Apalagi pada masa Masa globalisasi Seperti ini Dan ya Tentunya pendidik Bagaimana kita Memberikan Merdeka Belajar Itu kepada siswa Karena Merdeka ini kan artinya Bebas Luas Seperti itu ya Pak Jangan seperti ya Kita bahas Merdeka Di pendidikan sejarah Indonesia Merdeka Tapi rupanya pendidikan kita Selama ini belum Merdeka Kan malu kita Jadi Gimana caranya Mengkonsol Agar pendidikan kita itu Atau pelaksanaan pendidikan Yang kita lakukan itu Berbasis Merdeka Belajar Pendidikan itu bisa dimana saja Siswa diberi kebebasan Dalam Dalam menentukan Kemauannya Tujuannya Seperti yang disanankan Pak menteri Baik di segala Sisi pendidikan Di perguruan tinggi SMA SMP Dan sekolah dasar Bangkitkan semangat ini pun Ya harus Karena ya pada masa pandemi ini Saya lihat banyak Fenomena-fenomena Yang terjadi Dimana Siswa itu Mulai acu-tacu Dalam pembelajaran Ya Lepak-Ibu Dimana Dimana Banyakan Orang tuanya yang belajar Atau Banyakan Orang tuanya yang mengerjakan tugas-tugasnya Dan mana Apalagi ya Pada masa hari ini kan ya Tentunya lebih sulit Jadi Saya harap Kepada Bapak-Ibu Apalagi kita Baru merayakan Yang namanya Hari Guru Kan gitu Yang ke-75 tahun Kita Saya rasa Kita dapat Meningkatkan Lebih Biar lagi Semangat kita Sebagai seorang guru Dimana tujuannya itu Ya mencerdaskan Anak-anak bangsa kita Itu aja Saya rasa Pak Untuk Sebagai Opening speaker Nanti kita lanjut Mudah-mudahan Lebih diperdalam lagi Oleh Narasumber kita Ibu Yuspa Santi Yang merupakan Salah satu Lulusan Dari Satu pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan Yang Sudah Mengembara jauh Di Jawa Tengah Dan menetap Di Jawa Tengah Ya kan Pak Oke Salam semangat Untuk Bapak-Ibu guru Tetap semangat Walaupun Belajaran Dilakukan secara daring Apalagi pada Masa pandemi Seperti ini Seperti Hari kemarin Dimana kita Melaksanakan hari guru Rasanya sedih Ya Pak Biasanya kita Rame-rame Di sekolah Kemudian dengan Siswa Merayakannya Bersama Keakraban Bersama Tapi ya Mudah-mudahan Itu bukan Jadi penghalang Untuk kita Dalam mencerdaskan Generasi-generasi Penerus bangsa Oke Terima kasih Kepada Pak Topik Saya kembalikan Terima kasih Terima kasih Untuk Pak Isan Sampaikan salam Ikapensu Kepada dosen-dosen Kita disana Dan Historia Magistra Kita Terima kasih Terima kasih Pak Topik Oke Sumber Dan Sumber Dan membuat pertanyaan Kalau nanti kita Akan buka Sesi Tanya jawab Baik Langsung aja ya Kita ajak Narasumber kita Untuk bergabung ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin ada sedikit kendala jaringan tapi kita tetap usahakan bisa ya baik apa kabar Bu Isma Alhamdulillah kabar disini baik Pak cuman disini lagi apa ya lagi agak menengah ibu Isma ini berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jogja ya Iya benar Pak Oh ya oke jadi ya ya jadi kita ucapkan selamat datang untuk Bu Isma saya perkenalkan sedikit Ibu Isma Santi MPD beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri di Medan tahun 2014 dan lulusan S2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 wajah ini magister pendidikan yang masih fresh graduate ini ya oke Ibu Isma Santi selamat bergabung di life.ikapensu dan saya ucapkan juga selama ulang tahun guru Indonesia yang ke-75 tahun baik sesuai dengan tema kita yaitu bangkitkan semangat menunjukkan merdeka belajar ya kepada Ibu Isma Santi saya persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan pengantar baik Pak Taufik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk kita semua disini suatu kehormatan ya bagi saya yang sudah sangat jauh dari Medan gitu masih dipercaya untuk perwakilan ikapensu regional daerah Jawa Tengah nah dan menjadi keynote speaker hari ini adalah yang anugerah yang terindah untuk saya gitu terima kasih Pak Taufik selamat pagi untuk Bapak Ibu yang hari ini bisa menghadiri di acara form kita untuk Bapak Ibu dasar saya yang ada di Universitas Negeri Medan selamat hari guru semoga Bapak dan Ibu tetap semangat dalam menjalankan tugasnya tetap diberi kesehatan panjang umur dan kebahagiaan banyak yang kita rasakan ya perbedaan pendidikan kita sebelum masa COVID dan di masa COVID ini sangat berbeda gitu perasaannya sangat berbeda yang kita lihat di realitanya juga berubah gitu ya jadi bahasan saya saya akan untuk membawakan materi tentang membangkitkan semangat mewujudkan perbedaan layar itu ya jadi tata belakang pendidikan kita di Indonesia selama ini masih berpatok kemudian kurikulum di Indonesia dimana yang saya rasakan selama saya menjadi guru itu adalah ikan yang sangat berbeda jadi dengan adanya kemampuan Menteri kita yang baru Pak Menteri tadi Makarim itu sangat sangat merubah pola kerja kita ke depannya untuk saat ini masih menyuarakan bahwasannya di tahun 2021 2021 2021 2022 kita menggunakan merdeka belajar jadi apa merdeka belajar yang dimaksud Pak Nadima Karim saya mungkin akan membahas tidak begitu banyak tadi juga sudah banyak dibahas oleh Pak Isan oh ya Pak Isan apa kabar semoga sehat selalu ya Pak Isan nah tadi oleh Pak Isan juga sudah banyak dikupas ya mengenai tentang merdeka belajar apalagi entah secara kebetulan ini kita merasakan krisisnya masa pandemi membuat kita merasa walau kita belum merasakan apa itu merdeka belajar mungkin kita sudah hampir ya hampir sudah merasakannya karena disini anak-anak siswa dipulangkan ke rumah belajar di rumah itu adalah salah satu merdeka belajar namun tujuan utamanya belum belum tersatu jadi merdeka belajar itu adalah sebuah alat bukan tujuan jadi tujuan perjalanannya menurut tujuan itu kita membutuhkan alat-alat untuk mencapainya gitu alat-alat itu apa saja yang selama ini dirasakan oleh guru-guru itu adalah tekanan tekanan dari tekanan berupa administrasi yang sangat merumitkan sehingga sistem pembelajaran di klub itu kurang optimal gitu kurang efektif dimana nanti guru-guru guru-guru ditugaskan untuk membuat FTP yang panjang yang kebal sehingga waktu konsentrasi untuk konsentrasi mendidik di kelas itu sudah sangat kurang optimal jadi kehasilan Bapak merubah pola pendidikan kita yang selama ini mungkin belum belum seutuhnya tercapai tapi mungkin kalau kita sudah rasakan apa yang beliau inginkan semoga nanti ke depannya Indonesia bisa menjadi generasi emas beroleh generasi emas nah perbandingan seperti ini seorang guru seharian bertugas untuk mendidik di kelas tetapi pada kenyataannya guru sangat sibuk menghasilkan hal-hal yang di luarnya gitu bagian administrasi yang tidak berkaitan dengan proses belajar kelas itu yang sering saya lihat guru disuruh ke sana ke sini gitu tapi muridnya sendiri dibiarkan dari kelas mungkin diajar oleh guru yang lain kan jadi tidak cepat gitu sasaran sama ini alasan mencari sebagai memperbaiki sistem yang tepat ini salah satunya adalah itu dengan berpatut pada wajibah sekolah jadi merdeka belajar itu ada empat hal yang akan saya saya bahas saya apa ya yang pertama adalah merdeka belajar itu menurut Pak Menteri dia akan mengeluarkan kebijakan berupa penghapusan UN pernah terjadi ya menghapus UN itu sebenarnya mungkin kita yang sudah terbiasa ada UN tapi di era globalisasi seperti ini di era yang secanggih ini untuk penghapusan UN itu menurut saya adalah kabar yang membahagiakan bagi guru bagi tim akademisi dan bagi siswa itu sendiri karena apa karena UN itu sangat apa ya proses sebelum melaksanakan UN itu sangat menekan menekan para siswa mereka kita di ikut ini mbak itu yang pak imah karim ingin hilangkan tapi tidak apa ya tidak seutuhnya akan hilangkan masih perlahan gitu dalam proses ini pak nadim menginginkan agar monggo yang masih ingin melanjutkan masih ingin memakai konsep yang lama dipersilahkan tetapi ketika nanti sudah memasuki tahun 2021 sampai awal 2021 tahun ajaran baru 2021 sudah menggunakan konsep merdeka yang yang akan dihapuskan itu ada USBN yang pertama adalah USBN yaitu kerumitan kerumitan dikirikan nah itu sekolah berikan ujian berupa ujian ujian sekolah yang yang selama sekolah itu akan dihilangkan lalu yang kedua adalah UN tiga itu adalah RPP RPP yang selama ini kita kita kerjakan sampai sampai ratusan lembar itu akan disederhanakan oleh Pak Menteri dia katakan cukup hanya satu lembar saja gitu ya nanti masalah satu lembarnya itu kedepannya bagaimana ya kita lihat saja lalu sistem zonasi sistem zonasi ini sistem zonasi ini akan disetujui oleh Pak Nadim jadi UN yang dihapus tersebut akan diganti menjadi assessment kompetensi minimum yaitu soal-soal UN yang disederhanakan lebih kepada lebih kepada ini ya penilaian-penilaian sikap penilaian peningkatan untuk karakter mungkin ya jadi dikonsep menggunakan alat alat untuk menunjang keberhasilan belajar yang diuminkan nah alat-alatnya itu seperti apa alat 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 yang akan digunakan yaitu berupa HOTS higher order thinking skill dimana HOTS itu memiliki tiga tingkatan tingkat pertama kedua dan ketiga yaitu mengingat memahami aplikasikan itu tidak termasuk HOTS tetapi low order higher thinking skill nah itu yang akan dihilangkan dalam sistem pembelajaran selama ini pembelajaran kita itu sangat membosankan kita di kelas saja kita menjadi siswa yang pasif gitu ya ini ibaratkan saya siswa gitu ya saya itu sangat bosan ketika mendengar berceramah tidak mengajak gitu kan misalnya ayo kita belajar di luar sepertinya uangan ini sudah cukup biasa kita belajar di luar ayo kita belajar di luar kita cari tempat di bawah pohon lalu disitu kita lebih mendekatkan diri kepada siswa nah itu kalau menurut saya diterapkan kepada siswa ke depannya nah HOTS itu sendiri ada tiga tingkatan tingkat keempat kelima dan keenam yang tertinggi adalah mencipta itu tingkatan yang keenam yang kelima itu evaluasi dan yang keempat itu menganalisis jadi siswa itu diharuskan menganalisis misalnya ada sebuah konteks konteks itu kita tidak memahami kalimatnya saja gitu tapi kita membayangkan itu dan kita menceritakannya kembali saya pernah keadaan yang di sekolah kita memang sekolah umum bukan sekolah itu sendiri tersebut sekolah sekolah itu terhadap sekolah itu memiliki karakter siswa yang itu pasti ya tetapi dari sistem pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut itu sangat mempengaruhi karakter siswa yang nah saat itu saya ada di sekolah namanya MA Negeri 1 Peladan Yogyakarta kenapa mereka di pendidikan Peladan karena memang sekolah unggul gitu saya penasaran unggul apa sih anak-anak itu jadi saya langsung mengadakan penyelitian karena ternyata mereka sangat mandiri jadi satu kelebihan mereka itu mereka sangat mandiri mereka mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh guru dengan sendiri dengan mandiri dengan pengetahuan mereka dengan rajinnya mereka membaca mereka dapat mendisklipsikan soal-soal yang saya berikan itu soal saya yang saya berikan termasuk soal yang sangat tinggi gitu ya namun pada akhirnya mereka memperoleh sekolah cukup banget saat gurunya pergi dari kelas mereka cukup saya pikirkan selama ini saya temui di sekolah kekir turun keluar dari kelas mereka akan berhamburan mereka akan bersorak ya main handphone dan-dan gitu ya dan lain-lain pokoknya amburadil kelasnya tapi yang saya temukan di kelas itu adalah beberapa jam gurunya tidak masuk di kelas mereka diberikan tugas mereka hanya diam-diam seperti belajar sendiri pandiri nah itu keunggulan dari mereka dan nilai yang saya menurutkan tersebut itu sangat efektif nilai mereka sangat bagus di luar saya nah jadi satu kesuksesan dari kita belajar itu salah satunya adalah guru juga bagaimana gurunya mendidik anak tersebut nah jadi kedepannya nanti Bapak Menteri berharap kita sebagai guru penggerak dapat memberikan pendidikan yang berfokus pada individu si A dan karakternya berbeda kita seorang guru penggerak telah memberikan pembelajaran di hari tersebut kita akan apa membuat refleksi tidak hanya kepada kita seperti guru tetapi refleksi kepada siswa tersebut kira-kira apa kesurangan yang ada di dalam pembelajaran hari ini bisa diperbaiki untuk besok keberhasilan satu konsep merdeka belajar selanjutnya adalah alat untuk berproses nah alat untuk berproses ini seperti yang sudah sebagian saya sebutkan tadi ya lalu yang ketiga media pembelajaran media pembelajaran itu sangat penting ya kita dapat mengajak anak-anak siswa kita untuk membuat sesuatu disini aku hoax itu kita kan yang keenam yang tertinggi itu mencipta kita bisa mengajak siswa kita misalnya membuat apa yang dia suka membuat ke-4 itu konteks atau komponen yang perlu diatur nah agar siswa tidak pasang di kelas kita bisa mendekorasi kelas kita mendekorasi meja kursi susunan-susunan kursi buah uangkan senyaman mungkin agar siswa betah dan kita tuh humble dengan siswa harus friendly gitu jadi api di sejarah dikenal dengan membelajari sama pelak semoga di proses prosesnya dan saat menjalankan berdeka belajar kita sudah tidak menemukan itu lagi pastinya banyak sekali guru-guru yang inovatif yang kreatif dapat menciptakan itu semua kita butuh kerjasama untuk membangun konsep berdeka belajar itu tapi yang terakhir itu adalah refleksi refleksi yang bagus akan memuatkan pencapaian menuju merdeka belajar jadilah guru yang menyenangkan itu yang pertama ini mungkin di untuk adik-adik semua yang ada disini ya udah udah kelas berapa pak kelas 12 ini nah itu sudah iya sudah akan selesai ya sekolahnya nah silah sebalik ya mengapa saya bisa kuliah dan bisa mengembangkan pendidikan saya sampai S2 itu saya tidak pernah mengeluarkan biaya untuk sekolah mungkin nanti adik-adik juga berpikir ya berpikir bagaimana caranya bisa kuliah tanpa biaya saya sudah memperoleh beasiswa jadi perjalanan itu tidak tekat saya kerja keras saya saya bisa memperoleh beasiswa mungkin selain beasiswa apa kira-kira motivasi untuk melanjutkan sekolah adik-adik itu saya ingin dengar ya jadi Pak Opik saya pernah mengalami kendala ya kendala saat ingin sekolah terutama adalah biaya mungkin saya tidak seberuntung teman-teman saya yang perekonomiannya bagus saat itu ya jadi saya hanya saya hanya berdoa dan kepada Allah saat itu bagi saya ke sekolah jadi kiranya adik-adik juga yang ada di sini kita ingin melanjutkan sekolah dengan biaya mungkin bisa beberapa beasiswa saya bisa berdoa dan beberapa beasiswa S1 yang gratis gratis untuk memasuki universitas yang bagus nanti boleh bertanya saya free ya gratis saya tidak menggantikan apapun karena saya juga merasakan ya dulunya saya mendapatkan beasiswa perjalanan saya alhamdulillah mulus tanpa calo tanpa ada yang memberatkan saya gitu karena keberuntungan saya juga saya memperoleh beasiswa beasiswa ya memperoleh beasiswa S1 S2 sudah ada sudah banyak dan kalau misalnya adik-adik sekalian ingin melanjutkan berolah jangan takut untuk berpikir jadi sedikit saya bahas tentang memperoleh beasiswa ya Pak cara memperoleh beasiswa yang pertama adalah memiliki nilai bahasa Inggris itu kunci dari syarat-syarat utama yang akan dipinta oleh universitas oleh tim seleksi sampai mana bahasa Inggris kita Pak Taufik mungkin kita masukkan ke sesi tanya-jawab langsung aja ya jika ada yang ingin bertanya mengenang luar biasa ya konsep Merdeka Belajar ini iya dari Bu Yuspa itu luar biasa tadi berbicara mengenai bahwasannya Merdeka Belajar itu sebagai sebuah alat ya bukan sebagai sebuah tujuan tapi alat untuk mencapai tujuan dan tadi juga sudah sekaligus direfleksi melalui pengalaman iya jadi memang perjalanan Bu Yuspa ini ya bisa sekarang menjadi saat seperti ini itu memang bukan suatu hal yang begitu saja tapi ada suatu proses dan ini tentunya menginspirasi ya bagi para generasi muda bagi para pelajar kita ya untuk tetap bisa melanjutkan studi ya dengan tujuan itu tadi karena walaupun mungkin ya siswa kita saat ini di kelas 12 gitu mau sudah selesai karena esensi merdeka belajar itu juga bisa diterapkan ya nanti ketika mereka masuk ke perguruan tinggi kemudian di dalam kehidupan nyata oke baik akan dipersilakan kepada para audiens ya siapa saja boleh untuk memberikan pertanyaan supaya kita bisa ajukan kepada Ibu Yuspa ini ada pertanyaan nih ya dari Ismi Ningrum selamat pagi pagi Ismi saya murid Pak Taufik ya dari SMA Negeri Naminjai bagaimana menurut Bapak atau Ibu tadu panah jaman sekarang apalagi dalam masa pandemi yang sulit untuk memahami ya mata pelajaran terima kasih nah dia meminta solusi ya Bu Yuspa ya di masa pandemi ini agak sulit karena mungkin terhalang dengan apa tidak melakukan kata buka langsung kira-kira nih dari Bu Yuspa solusinya seperti apa bisa memberikan tanggapan nah kalau saya sendiri belajar pada masa pandemi memang sangat banyak ini ya kekurangannya gitu salah satunya pembelajaran tatap muka itu sangat sulit karena tidak bisa semua biasanya yang bisa ikut karena alasan tidak punya kuota alasan tidak punya HP itu sangat kuris ya keperluan Indonesia kita saat ini bagaimana solusinya menurut saya kita bisa belajar bersama teman nah untuk belajar daring ini kebagian anak itu tidak tidak sempurna belajar daring itu tidak enak bahkan banyak anak-anak juga yang enak dengan belajar daring karena apa bisa belajar di rumah bisa belajar mungkin di belakang rumahnya cari tempat yang sejuk cari tempat yang nyaman buat belajar di sana sekarang saya juga guru-guru terutama guru sejarah yang menyenangkan misalnya si anak memiliki karakter lebih suka pada seni gitu ya orang penggerak bisa menggabungkan seni gitu seperti itu pak oke jadi kita tidak ya lanjut bu silahkan bukan sebuah alasan ya untuk tidak mengikuti pelajarannya kita bisa dimana saja melakukan pembelajaran cari tempat yang nyaman cari tempat yang tuduh sediakan mungkin senek atau makanan gitu ya seperti saya kalau sudah ada kegiatan pribadi tugas untuk saya sendiri jangan saya sediakan makanan atau musik apalah yang membuat hati kita nyaman yang membuat relax gitu dalam mengerjakannya bukankah waktu kita di rumah itu banyak dibanding selama kita belajar di sekolah nah itu sangat memudahkan sekali mungkin kalau jika hanya kendala internet HP itu masalah yang kesekian tapi intinya kita harus membuat hati kita nyaman membuat hati kita happy jangan lupa kita makan dulu gitu ya biar fresh biar apa namanya tidak blank saat belajar gitu oke ya jadi harus ada strategi strategi gitu ya ya luar biasa ya bergabung juga bersama kita ini Bapak Pajar Samsun Camat Binjai Kota dia mengucapkan selamat hari guru ya selamat hari guru untuk kita semua oke nah jadi strategi nah itulah dia jadi kalau dikatakan merdeka belajar itu sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan situasi dan kondisi cara belajar asik itulah yang memang harus kita buat gitu kan ini tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab kita semua baik untuk guru dan siswa kepada guru memang dituntut kepada kita bagaimana mengkreasikan suasana menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan kepada para siswa dan begitu juga kepada siswa juga apa ya diharapkan ada semangat belajar tadi gitu jadi akan terjadi gayung bersambut kemudian esensi dari alat merdeka belajar ini adalah bagaimana mencapai tujuan kita itu dapat berpikir kausalitas ya kausalitas dengan multidisiplin gitu jadi kalau belajar sejarah mungkin kalau ada siswa yang suka seni bisa dikaitkan gitu jadi kemana aja sebenarnya bisa ketika kita melihat suatu linearitas itu bukan suatu apa ya sekat-sekat tetapi sebagai suatu apa multidisiplin yang bahwasannya hidup itu memang membutuhkan keterkaitan satu sama lainnya baik jika ada ingin bertanya masih kita beri kesempatan waktu terima kasih terima kasih Ismi Ningrum siswa dari SMA yang telah memberikan pertanyaan kemudian ini saya mau tanya ini ya Ibu Yuspa ya ini pengalaman di Yuspa ya yang menjadi seorang pendiku salah satu permasalahan kita adalah ketika seolah-olah jika kita berada di posisi siswa pembelajaran itu tidak asik sehingga kita menjadi siswa yang pasif nah sekarang kita ingin pertanyakan siswa pasif ini sebenarnya disebabkan oleh faktor apa apakah memang lebih dominan faktor lingkungan atau faktor yang terdapat dalam diri siswa itu sendiri individu karena kita harus pahami sebagai seorang guru sebagai seorang pendidik bahwasannya siswa itu psikologi seorang siswa itu juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit Iuspa ya Pak Taufik terima kasih untuk pertanyaannya jadi apa yang menjadi faktor siswa itu pasif ya Pak ya di kelas pertama nah saya pribadi juga sempat merasakan sebagai seorang siswa yang pasif dimana latar belakang keluarga saya saat itu orang keluarga saya itu memang sudah pisah cerai nah jadi saya itu di oper sana-sini saya di pos di antar kekos saya tinggal sendiri saya makan saya membagi uang bulanan kaya saya gitu nah itu yang membuat saya sempat pasif gitu dalam kelas saya lebih suka sendiri saya lebih suka dengan dunia saya gitu tetapi ada kenyataannya guru juga tidak ingin tidak bertanya apa masalahnya gitu mereka hanya sibuk dengan dunia mereka sendiri juga mereka memberikan pelajaran di kelas namun mereka tidak memberikan feedback tidak menanyakan ada apa apa yang sedang terjadi gitu itu tidak jadi saat saya pasif itu saya rasa tidak adanya interaksi yang baik antara siswa dan guru gitu jadi sebaiknya pak sebagai kita sebagai seorang guru harusnya betul apa yang sedang terjadi kepada siswa kita nah jika ada siswa yang kurang aktif di kelas kita bisa menanyakan apa yang sedang terjadi pembelajaran apa yang mestinya saya berikan kepada dia gitu kan agar dia kembali aktif gitu pak nah siswa ini kan bisa memberikan keinginannya gitu kan saya lebih senang bu belajar cara belajar ibu itu mungkin cara ibu memberi belajar itu seperti ini seperti ini begitu pak jadi kita lebih mendekatkan diri aja ya kepada siswa agar kita tahu apa problem yang sebenarnya terjadi sehingga siswa kita itu kurang aktif gitu pasif di kelas mungkin ya setiap kali kita bisa belajar di luar belajar ke museum dengan adanya kegiatan di luar itu akan mendekatkan hubungan siswa dengan gurunya gitu jadi lebih ke biasanya ya kalau di kelas itu kan begitu formal gitu ya pak ya formal antara guru dan siswa itu memiliki batasan gitu tapi ketika guru mampu mengajak siswanya keluar misalnya ke museum apa yuk ayo kita mau apa gitu sebaiknya keuangan sana nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada saya mari tanyakan gitu jadi seperti teman gitu baik temannya siswa jadi lebih ya layaknya menjadi mitra ya bu Yuska ya oke sangat harik ulasan dari bu Yuska ini ada satu penanyaan lagi nih dari Dira Padang 23 nah dia bertanya selamat pagi pak bu ya selamat pagi Dira ini siswa dari SMA 6 dia menanyakan ibu terkait dengan apa nih pengalaman ibu mendapatkan besiswa bagaimana caranya untuk mendapatkan besiswa di universitas terbaik potensi apa yang harus kita miliki cuma khas aja bu digitilnya seperti apa sekaligus apa ya nanti close statement jawaban kesimpulan ya pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya yang saya tunggu-tunggu dari tadi karena apa sebagai motivasi kita untuk untuk melanjutkan sekolah itu adalah memperoleh besiswa beda rasanya memperoleh besiswa daripada biaya orang tua jadi yang harus kita persiapkan untuk sebelum kita coba besiswa itu adalah bahasa Inggris bahasa Inggris itu bisa kita mempercayai tempat kursus terbaiknya tidak harus yang maaf tapi yang diakuin kalau di Medan itu kalau tidak saya di di saya kenapa namanya maskerja sekitar kampus Unimet itu juga ada yang diakuin ya jangan yang mohon maaf bukan saya apa itu tetapi tidak semua tempat kursus itu berstandar nasional jadi kita carilah yang berstandar nasional agar kita tidak mengulangi dua kali dapatkan protokol untuk SNA untuk S1 besiswa S2 nanti ya mungkin kurang S1 itu kan nanti kan Anda butuh sharing dengan saya ya what up atau kalau sampai gitu jadi sebenarnya untuk memperoleh besiswa itu tidaklah sulit asal ada kemauan ada ada keyakinan di diri bahwasannya saya pasti bisa gitu seperti saya saya dulu memilih itu saya bisa memperoleh tapi saya tidak tahu jalannya dari mana gitu tapi aku bilang Allah bisa memperoleh 5 besiswa sampai saat ini tahun depan saya akan mencoba besiswa lagi untuk ke depan gitu ya semoga Anda semua memperoleh internasional misalnya pro-resiswa nanti saya tunggu jika ada yang membutuhkan sharing session dengan saya boleh ya atau nanti ada yang ingin punya kata-kata ketika butuh apa tapi enggak butuh arahan di Jogja itu misalnya di JN atau di universitas sendiri kata-kata nanti boleh hubungi saya saya tidak menginta apapun saya bisa membantu itu sudah sangat apa ya tenang hati saya gitu Alhamdulillah ada beberapa adik-adik yang dari Sumatera sendiri menghubungi saya minta minta apa ya kasih pekerjaan gimana untuk oleh besiswa bisa kuliah di Jogja Kata dengan besiswa gitu Pak tapi jadi yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah mental kemauan bahasa Inggris dan nilai cukup pastinya ya kalau untuk IP sendiri itu apa Pak sekarang Pak sekolah Pak min ya masih min ya min ya Pak ya sekarang ya kalau sudah asesmen ya langsung nilai ijazah gitu nah asok oh ya gitu iya gitu ya Pak topik nanti kiranya kalau ada ananda kita yang membutuhkan informasi mungkin saya bisa membantu tidak banyak sedikit gitu ya meskipun sedikit semoga sangat membantu yang penting kita harus tetap semangat banyak penyiasat dan kemauan yang tinggi oke luar biasa Bu Yusfa ya jadi itu ya untuk ananda kami di Rasuliska Padang siswa saya dengan keterbatasan waktu maka ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan disini yang pertama ya merdeka belajar sebagai sebuah alat ya itu harus diciptakan suasana belajar yang asik interaksi siswa dengan guru itu harus dijaga jadi begitu juga sebaliknya antara guru dengan siswa bahwasannya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melihat sesuatu itu bisa menjadi sebuah hal sesuatu kesatuan ataupun multidisiplin kemudian sangat menarik Ibu Yusfa tadi juga berbagi tentang pengalamannya dan juga mempersilahkan kepada generasi muda kita ananda kita yang mungkin nanti suatu saat pengen kuliah di Jawa di Jogja bisa berbagi informasi bertukar pikiran dengan Bu Yusfa nanti bisa di follow instagramnya jadi para anak-anak kami jangan takut untuk bertanya jangan takut untuk berjuang Bu Yusfa sudah buktikan itu dengan dalam suasana yang keterbatasan tapi dia mampu meraih apa yang dia dapatkan sekarang jadi luar biasa patut kita acungin jempol dan kita syukuri juga dengan kebijakan dari Pak Menteri yang ada saat ini dengan membuat format Merdeka Belajar menjadi berusaha menciptakan suasana pendidikan yang lebih dinamis sekali lagi Ibu Yusfa terima kasih atas kehadirannya semoga di lain waktu di Ika Pensu dan Bu Yusfa ini selain seorang pendidik dia juga seorang pengusaha pengusaha pendidikan kuliner itu di antara perbatasan Jogja dan Jawa Tengah kemarin Jogja belum sempat singgah mudah-mudahan saya akan kembali ke Jogja dan kita dapat di sana menjalin hubungan Ika Pensu yang lebih baik luar biasa terima kasih kepada para audiens nanti kita akan bergabung lagi di momen-momen historis lainnya sampai di sini pertemuan kita di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh historia istavikah selamat menikmati selamat menikmati